Teman-teman muda, Paus Franciscus sangat dekat dengan orang muda Ada dua buku yang paling tidak itu saya baca tentang pernyataan Paus mengenai orang muda Yang pertama adalah Cornish Young di dalam buku tersebut adalah wawancara dengan Paus Franciscus Dan Paus Franciscus memberikan gagasannya tentang orang muda Paus Franciscus memandang Allah itu ada dalam keabadian dan dia selalu membaloi diri Oleh itu Paus mengatakan bahwa ciri orang muda itu menjadi ciri spiritualitas kita Sama seperti Allah yang muda maka dia menyukai sesuatu yang waw itu tidak hanya sekedar yang biasa-biasa saja Nah yang kedua adalah dokumen Kristus Vivit, Kristus Hidup Ini adalah dokumen khusus untuk orang muda Di mana Paus Franciscus di sana juga tadi mengarisbawahi tentang kemudahan Allah Apapun yang disentuh oleh Allah menjadi muda Nah dalam kesempatan hari ini saya ingin berbincang dengan Jennifer Odelia Salah satu orang muda yang aktif dalam media sosial Ya apa kabar Jennifer? Baik Tom Wong, gimana kamu kantarnya? Luar biasa, kamu gimana? Luar biasa juga, lama-lama Lama tidak jumpa kamu sekarang? Kegiatannya apa? Kegiatannya lagi belajar momo, forever student Oh ya Lagi S2 di Venus Business School, lagi medis tesis Dikit lagi selesai Dulu kan sebelum di Venus ada, dulu kuliah di UMN ya? Iya, kuliah S1nya di situ Kemudian juga aktif di media sosial ya Sekarang followernya berapa? Waduh, to the point banget ya Sekarang followernya 42 ribu 42 ribu ya luar biasa ya Nah, sebagai orang muda Bagaimana Jennifer sebagai salah satu orang muda itu Sama seperti orang-orang muda yang lain kan punya banyak keinginan, cita-cita, harapan begitu Mungkin bisa disampaikan, diseringkan kepada teman-teman muda Keinginan Jennifer di dalam kehidupannya Oke Dulu keinginanku cuma satu sih Pelayanan Pelayanan, lalu kemudian ada arah-arah pengen diri susten juga dulu Sekarang? Sekarang, waduh, lebih bagus-bantu di luar ya Lalu dulu kan aku tuh memang cuman pelayanan, suka pelayanan Ketika datang ke Jakarta, pindah, aku nggak punya siapa-siapa tuh romo Nggak kenal siapa-siapa Kemudian aku pengen aktif di gereja, tapi ditolak Wah ya, saya ingat jadi, ingat 4 atau 5 tahun lalu itu ya Kamu cerita, disana ditolak, disana ditolak Kemudian akhirnya sampai di sini, saya temukan sebagai gelandangan rohani Iya, iya, betul, 4 tahun lalu itu Waktu itu memang satu pertimbangan saya simpel sepertinya Paroki itu sebetulnya kan dari kata parokin Sebentar, agak kitab sucinya ini Ada, paroki itu dari kata parokin Dari bahasa Yunani yang artinya adalah musafir atau pengembara Musafir atau pengembara Dan Paulus menuliskan di dalam surat Rasul Di dalam suratnya kepada umat di Ephesus Itu menuliskan dalam pengungkapan negatif itu ya Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Dan berdatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Dalam semangat itulah maka saya menerima dengan suka juta itu Jennifer bisa pelayanan di parokin Terus kamu pelayanan di Masmur ya? Iya, pelayanan Masmur Jadi dulu kan aku memang pengen aktifnya jadi ke Masmur Tapi kan ditolak Terus pas nyampe disini ketemu lah dengan ngomong teguh cerita, juhat gitu kan Eh diterima, jadi kayak kenteng gitu Walaupun pas setelah diterima tetap ditolak lagi Dengan lingkungan sekitar Ya itu pergumulan dalam hidup Saya kira juga pergumulan bagaimana orang muda ya Tetapi saya tertarik bagaimana kegigihanmu Meskipun ditolak disana, disana Kemudian juga dalam pelayanan disini Itu gak gampang, saya tahu gak gampang Karena aturan mengenai ini Yang boleh pelayanan adalah umat lokal gitu Apalagi kemarin pandemi begitu Tetapi kamu punya kegigihan Nah dimensi ini perlu diceritakan bagaimana kegigihanmu sebagai orang muda Ya, jadi waktu itu kan pas ditolak tuh ngomong itu kan Itu kan tadi cuma cerita di dalam bahasa Pas ditolak-tolak itu, aku mikir ya kan Kayak ribet banget ke gereja buat aku Aku bertanya-tanya pada diri Gimana ya caranya supaya aku bisa pelayanan Tapi gak usah ke gereja Karena waktu itu kan aku ngekos Romo Ngekos, kuliah, kuliahku juga di kafe Romo Jadi minggu tuh pasti ada aja pemularan Dan kalau misalnya ke gereja tuh kayak jauh Dari tuh mau kasih uang dajan juga Jadi yaudah gimana caranya ya Artinya dengan bekal ilmu yang aku pelajari Waktu tuh bagaimana ke kafe Pegang kamera dan macem-macem Yaudah aku mulai dari situ tuh Lalu aku bertanya-tanya Pada tahun 2018 Romo Itu masih jarang banget konten-konten katolik Banyakan dari teman-teman sebelah Jadi aku mungkin Kalau misalnya mereka bisa kenapa kita tidak Dan aku yaudah mulai aja coba aja Waktu itu Followermu baru 1700 Waktu itu Terus akhirnya Kamu banyak buat konten-konten Masmur itu ya Laku-laku masmur Kemudian konten-laku nyanyi-nyanyi rohani Kemudian Akhirnya berkembang Bertubuh Iya Dari nyanyi-nyanyi dulu sih Lebih tepatnya Romo Karena Aku jujur banget Gak tau banget Lagu-lagu duniawi Lagu-lagu pop Cinta-cinta tuh Aku cuma taunya lagu ini Lagu rohani Suci sekali Aku juga kayak bingung kan Waktu itu kan Kalau misalnya aku posting lagu rohani Laku gak ya Ada yang nonton gak ya Ada yang dengerin gak ya Tapi Ya itu Ya ini aku punya gitu Jadi yaudah Aku nyanyi aja Eh puji Tuhan diterima Sama teman-teman di media sosial Itu kan menarik bagaimana Kamu tidak Patah oleh aneka macam penolakan Tetapi kamu mengisi dengan Suatu yang kreatif gitu ya Positif Ya orang muda itu punya Ciri yang Saya kira fatal ya Kalau salah pilih Salah langkah Itu bisa menjadi fatal Bagi orang muda Maka saya ingin memperdalam Mengenai Bagaimana pilihan-pilihanmu Tadi itu meskipun ditolak Dan seterusnya Tapi kamu kemudian Mengisinya dengan Pekuatan baik Ini luar biasa loh Iya Iya dong